Jadi hari ini kita akan bahas seputar Kita mau melebih-lebihkan dalam memuji seseorang atau sesuatu Atau memuji apapun gitu ya Tapi kayak hampir mau mencela gitu Mau ngasih idam Tapi itu sebenarnya malah lebih mentakit madahnya Itu berlakunya dari segi itu Atau yang kedua Kita mau mencela orang Mau menghina orang Kirain mau madah Tapi malah lebih mencela lagi Itu yang mau kita bahas hari ini Sa'un syir ala syasya Ini termasuk muhasinat manawiah atau laftiah Kira-kira Kalau kita mentakit madah bimayish bihudam Atau sebaliknya Ta'akidul madam bimayish bihul madah Itu sebenarnya bagus dari segi lafat atau makna Kira-kira Bagus dari segi apa Makna atau lafat Makna Soalnya kita mencerna maknanya nih Lafatnya biasa aja Gak ada saja Gak berjinas Kayak yang biasanya muhasinat laftiah itu Tapi kita tahu ini bagus Ini mubalagoh gitu ya Itu dari segi makna Karena dikirain bakal ngasih kecualinya tuh keaib gitu Ternyata enggak Malah lebih mentakit madah Kirain mau ngasih madah Tapi ternyata malah lebih mencelak Jadi bermain kata disini ya Muter-muter dulu Jadi dengan daug ya Kepekaan ya Indra rasa Dauk ya disini daug Peka ya Dauk salim Asahul mizan Itu adalah Sesuatu yang paling Baik atau paling benar Untuk jadi timbangan Jadi Kepekaan kita Dauk salim itu Yang bisa nilai Oh ini tuh lagi madah Ini lagi jam Gitu kan Jadi Kalau yang daugnya sakit Tala kan alil Alil sama kemarit Kalau daugnya itu Enggak peka Gitu ya Jadi Enggak peka Dari segi indranya Atau lisannya Enggak peka Taibat fihil Akawil Dia pasti Lelah gitu Bermain kata Akawil Perbincangan Obrolan Kowil Dari kata kowil juga Terus dia Ya udah Pokoknya intinya Kita Enggak berpanjang lebar lagi Kita Kita langsung mulai aja Lihat misalnya Contohnya Yusihu Soha Yashihu Yashihu Ba'i Utin Jadi ada penjual Buah tin ya Biasanya kalau lagi musim Musim apa ya Musim panas kayaknya Iya musim panas tuh biasanya Di mesin banyak banget Yang namanya tin syaukah Nanti kalian harus nyoba ya Tapi jangan beli tin syaukah Yang belum dikupas Minta ba'inya Apa Ngupasin Jadi kita beli udah dikupas Tinggal ntar kita cuci ulang Itu yang namanya tin syaukah Jadi Yashihubai Utin penjual Buah tin Itu dia Triak-trik gitu ya Bersuara lantang Ahla minal asal ya tin Jadi Ahla minal asal Jadi tinnya ini Manis banget Lebih manis Daripada Daripada asal Daripada madu Ini kan berarti Ini kan berarti Memaduh ya Memuji Yaitu tinnya disini Lebih manis Daripada madu Dan disini Laun wahid aja kan Maksudnya Satu Satu Warna aja disini Madah Madah doang Dan disini Gak ada ro'i hadam Gak ada bau-bau Gak ada Rasa-rasa bakal Mau mencaci maki Atau mencelatin Itu tadi Soalnya yaudah Laun wahid Madah aja Ahla minal asal Ya tin Ama idatala Aba filafti Kalau orang bermain kata Wata'ana Kofi ta'bir Hifanada Ya Ma'ay buhu Ilat Toyibuhu Ya tin Jadi misalnya Jadi kalau misalkan Cuma satu laun aja Maksudnya datar aja gitu Madah yaudah Madah doang Ahla minal asal Selesai Nah tapi kalau misalkan Dia mau bermain-main kata Ma'ay buhu Ilat Toyibuhu Jadi dia gak punya Aib Kebaikannya tuh Udah jadi Aib Jadi saking gak ada Aibnya Dia cuma punya Baik doang Ma'ay buhu Ilat Toyibuhu Aib buhu Toyibuhu Kekurangannya dia pun Bagi yang lain Itu masih Baik gitu loh Itu yang bisa Yang bermain kata Disitu Kita mau Mengucapin Aib Bahkan setingkat Sesuatu yang jadi Aibnya Dia itu Masih Masih Baik gitu Masih positif Masih Toyib Berarti dia gak punya Aib sama sekali Yang jadikan dia Aib aja Masih bagus Nah kalau misalkan kita Cuma Satu laun aja Ahlamin al-asal Nah itu dia Satu laun Terus kalau misalkan Dua laun Contohnya yang kita bilang Bahkan Aibnya pun Masih bagus Ma'abuhu Ma'abuhu Ilatayibuhu Lam Yasyak Orang gak bakalan Ragu lagi Ya pokoknya Intinya itu ada dua laun Amma dohiruhu Faddam Watayib Saatkan kita Ngomongin Secara dohir Kita ngomongin Aib Wah ma'abatinuhu Falmadah Tapi seperti itu Madeh ya kan Orang Aibnya dia aja Kekurangannya dia aja Masih baik gitu loh Dalam standar Standar Orang umum Soalnya waktu kita bilang Orang Dia orang yang pinter Kecuali dia kaya Kan pinter hal yang positif Kaya juga hal yang positif Dan di standar Mujtama Di standar masyarakat umum Itu Bukan aib Itu malah sesuatu Yang kelebihan gitu kan Itu bukan kekurangan Tapi itu kelebihan Kekurangan bagi dia aja Masih kelebihan Bagi orang lain gitu kan Jadi itu kan Maka lebih Mentakit Lebih menekankan Dia tuh Berhak dapat pujian gitu Soalnya secara dohir itu Padahal Secara batin Itu madah mu'akat Itu lebih Sangat-sangat memuji gitu kan Padahal Dia tuh menyebutkan Suatu aib Mau menyebutkan Suatu aib Tapi ternyata Itu adalah sesuatu yang baik Sebenarnya tuh emang Bukan mau menyebutkan aib sih Tapi emang buat Menarik perkataan aja Buat main kata aja Gue cuma main-main kata aja Jadi kayak Hebat banget perkataannya Bikin orang mikir Oh iya ya Ya Allah kayak gitu aja Aibnya gitu kan Apalagi kebaikannya Lebih wah-wah banget Berarti dia gak punya aib dong Bagi dia aib aja Bagi anak masih Wah gitu misalnya Lam ya beko alehi Illa ayyasugo Kalamahu Bikyasin mentiki Kodir Faya kulu Ingka nato yibu aiban Fitin Faya bekok Maib Ini apa sih Fad Ta yang Pokoknya Kalau misalkan yang Toyib Ingka nato yib Toyib bagi dia Ingka nato yibu aiban Fitin Ini apa nih Faya Ini Mu'ib Fa Ada dua kali lagi disebut Lakhin nato yibla isabi aib Fitin Nah disini lagi pembahasan Kan saking kerennya Bermain maknanya Dengan jarak kayak gini Tak kidul madah Bima yusbihuddam Atau tak kidutam Bima yusbihul madah Nah itu Sebagaikan dia Seorang Failasuf kabir Nah kan Failasuf kabir itu Kalau ngomong kayak Muter-muter gitu kan Ya bagi sesama Failasuf sih Mungkin gak muter-muter ya Atau sama aja kayak Mengformat perkataannya Yasu Golkalam disini Dengan Kias mantik Ada yang pernah belajar Kias mantik Kias mantik itu Contohnya kayak Kan ada yang Kodia Shartia Ada yang Hamliyah gitu ya Atau ada yang Kias istisnai Ada yang pakai Kias yang pakai Kodia yang Hamliyah Kalau yang disini kan Tadi disebut dengan Kias istisnai Kalau kias yang Bukan istisnai Contohnya kayak Iktironi ya namanya Kayak gini Al-alam mutagoyir Kulum mutagoyir hadis Al-alam hadis Nah kita sama aja Kayak bilang Aibuhu Hulwun gitu kan Nah kalau Aibnya aja hulwun Gimana toibnya Kan gitu kan Kita mikir kayak gitu Kalau yang istisnai itu Contohnya kayak Kalau misalkan Ada matahari Berarti Ini siang Nah ini ada matahari Kita lihat tuh matahari Di luar kan Berarti hari ini Lagi hari Bukan malam gitu loh Siang bukan malam Ya gini Jadi kita kayak Mikir kiasisnai Kalau misalkan Kebaikannya itu Kalau misalkan Kebaikan dia itu Jadi aib Misalkan dia Waktu ditanya Aibmu apa Aibku aku terlalu cantik Misalkan kayak gitu Nah Kalau terlalu cantik Jadi aibnya Kalau toib sesuatu yang baik Jadi aibnya Nah gimana Gimana Baiknya gitu kan Berarti dia gak punya aib Sama sekali dong Kayak gitu lah Oke nah toib Lai sabi aib Dan Hal yang baik Misalkan Aibku adalah terlalu cantik Misalkan kayak gitu Terlalu cantik itu Bukan merupakan aib Walaupun Yip Lai sabi aib Jadi tinnya disini Bagus banget Jadi tinnya disini Gak punya aib dong Karena Waktu dia ditanya Aibmu apa Malah aibnya tuh Terlalu manis Misalkan Nah Terlalu manis tuh Bukan merupakan aib Nah berarti dia gak punya aib Kan gitu Ini sama aja Kayak kita sedang Mengkias mantiki Jadi kita Kayak berpikir gitu loh Kita main kata Oemir disini Yang masuknya Maksud dari Kias mantiki Kias istisnai disini Nanti anak Share Kalau ada pembahasan Kias istisnai ya Kayak anak pernah Ngajar bab itu Kias istisnai Namanya Ini baru Muka dimasih Nah Tadi baru Poin pertama Poin kedua itu Tentang Laun wahid Sama laun nani ya Yang poin ketiga Yang ketiga tuh gini Misalkan nih Ada Seseorang ya Fulan Yang menghitbah Anak perempuanku Contohnya gitu Seorang perempuan Kemudian Aku Misalkan anak Posisinya lagi Orang tua nih Ada nih Seorang Fulan Mau menghitbah Anakku Aku tolak Soalnya dia bahil Yuhasif Alan nakir Wal kitmir Kalian tau Nakir dan kitmir gak Anak pernah lihat Gambarnya ya Itu gak tau Soalnya bahasa Indonesia nya apa Kalian tau Kurma Kurma itu Kan dia punya Sisi luar Kulitnya yang halus banget Nah itu Kan itu Sesuatu yang tipis Gitu kan Jadi Yuhasif al kitmir Dia tuh saking bahil banget Sesuatu yang kecil aja Dihitungin gitu Diperhitungkan Berarti disini Kayak kita Mencela dia banget kan Aku nolak dia Soalnya dia bahil banget Suatu yang Yang kecil aja Hal kecil aja Misalkan permen aja Kalau di bahasa kita ya Permen yang harganya Seratusan aja Diitung gitu kan Ini kan berarti kita Mencela Dengan satu laun Dalaun wahid Dia pelit banget gitu kan Kalau misalkan ada seseorang Ditanya Eh kamu kenapa Nolak Nolak Hitbahnya Fulan itu Untuk anakmu Misalkan waktu ditanya Si ibu-ibu itu Eh kenapa Kamu nolak Hitbahnya si Fulan Itu buat anakmu Dia tuh punya Kelebihan Kelebihannya itu Dia tuh kalau beli Apa Minyak Cuma se Ini doang Secangkir gitu Dia tuh cuma beli minyak Itu cuma secangkir gitu Kan perhitungan banget kan Kayak Orang kan kalau tau Kebutuhan harian Berarti beli minyaknya Maksudnya gak Minyak tuh kan Kebutuhan harian gitu loh Kalau belinya cuma secangkir Berarti kan dia batasi Kebutuhan harian Yang buat istrinya Buat keluarganya gitu-gitu loh Jadi Dia cuma mau beli minyak Satu cangkir doang Satu finjan doang Itu kan berarti Kira-kira itu Dia memuji Nyebutkan Maziyah Atau nyebutkan Aib tuh Kayak gitu Berarti dia lagi Mem Yamdah Atau Yadum Lagi dam Atau lagi madah Nyebutin aib Iya lagi nyebutin aib Tapi dia pakai kata-kata apa Maziyahnya dia Maziyah itu Maziyah dia itu Cuman Beli Cuma bisa Beli Zayet Cuma bisa beli minyak Satu cangkir Jadi sebenarnya itu Seakan dia mau nyebutin maziyah Tapi ternyata apa Isinya dam Walakin Halam tarut Illa Haza Wasuhri Padahal disini Cuma mengejek aja Cuma Sakhor Cuma mengejek Fatalah Abad fil uslu Badamatuhu daman Mu'akad Dan aliman Dan sebenarnya Damnya disini tuh Lebih menyakitkan Aliman Fahimtum An Takkid Jadi yang nomor satu Menurut dua Itu tuh Takkidul madah Yang nomor dua ya Takkidul madah Bimeyushbi hudam Kalau misalkan Yang nomor satu Kan cuma Ahlam Minal asal Itu cuma Madah biasa Satu laun Kalau yang dua itu Takkidul madah Bimeyushbi hudam Kalau yang nomor tiga Itu cuma Satu laun aja Dia bahil Sangat perhitungan Dengan hal kecil Nah itu kan dia Satu laun Nah kalau misalkan Aku nolak dia Karena dia tuh Punya kelebihan Kalau beli minyak Cuma satu cangkir Nah kayak gitu loh Itu kan Sangat-sangat Mendam Itu Aku nolak dia Soalnya dia itu Kalau beli Beli makanan Cuma Nasi kucing Kayak gitu Kalau di bahasa kita Kira-kira kayak gitu ya Tamaam Fahimtum Dia cuma ngasih Uang makan seribu Kayak gitu-gitu loh Itu kelebihannya dia Kayak gitu loh Ya Allah Kelebihannya dia aja Berupa aib Apalagi Ya berarti Parah banget kan gitu loh Seakan Fahimtum Jelas ya disini ya Taki dulmada Bima yusbihudam Wa aksuhu Akasnya berarti Taki dudam Bima yusbihur Ada yang mau Coba ngasih contoh Boleh pakai Selesnya Boleh pakai Sareb deh Tafat dulu Hari ini kita bahas itu aja ya Saza Kalau Misalnya Dia bilang Kesalahanmu Adalah kamu Tidak punya kesalahan Itu masuk kemana Saja Iya bisa juga Jadi seakan Dia mau nyebutin Aib kan Mau nyebutin kesalahan Atau kekurangan Tapi dia kurang Membalago lagi Harusnya nyebutin Kesalahanmu adalah Kamu terlalu cantik Misalnya kayak gitu Itu Jelas nanti Apa madahnya Dimananya Itu termasuk udah Kesalahanmu adalah Kamu tidak punya kesalahan Kayak jalan sekarang kan Banyak kan Quotes-quotes kayak gitu Kesalahanku adalah Terlalu Mencintaimu Misalnya kayak gitu-gitu Aibmu adalah Kayak gitu-gitu kan Kesalahanmu adalah Kamu telah mencuri hatiku Kayak gitu-gitu loh Karena itu kan Mencuri itu kan Negatif gitu Tapi pada itu Hal yang positif Banyak loh Bahasa Indonesia Kayak gitu Sering pakai Zaman sekarang Apalagi Lihat quote-quote Instagram Ada yang mau Coba bikin lagi Bener tadi termasuk Berarti dia Dia mau memuji Kalau dia orang yang Gak punya salah Tapi dia Memulainya dengan Kayak mau bilang Aib Kesalahanmu adalah Itu kan Yang ditunggu-tunggu Titik-titiknya itu Berarti kesalahanmu adalah Kamu ceroboh Misalkan enggak Kesalahanmu adalah Kamu gak punya kesalahan Malah kayak gitu kan Jadi itu kayak Sesuatu Aib Kamu gak punya kesalahan Paham ya Sampai sini ya Ada yang mau Coba bikin lagi Contoh Maksudnya kalian Gak pernah bikin Uslup kayak gitu Buat story-story Gitu Atau biasanya Di twitter banyak nih Twitter kan kayak Kumpulan kata-kata Manis Galau Campur aduk gitu Eh Zaman kalian masih Banyak yang pakai twitter gak Maksudnya anak Zaman kalian Gimana dia mau Kesecontoh lagi Paham ya Pokoknya Tadi ada yang Ada yang bacain contoh itu Berarti udah faham Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya